Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Fenomena musim istimewa program Realiti Austagagar Vaganza yang menjadi perbuanan ramai sejak minggu lalu. Shuib berkata, darah seni sememangnya mengalir deras dalam diri istrinya itu, walaupun kini sudah tiada lagi dalam dunia ini. Macam masa musim ini dia bertanding, kita nampak betapa gembiranya dia bila mana waktu itu. Kita buat kejutan di radio beritahu dia salah seorang peserta JV3. Dia memang sangat teruja waktu itu katanya ketika dihubungi kosmo. Mengulas lanjut, Shuib yang juga menyampai radio Surya FM berkata, Al-Raham Siti Sarah Raisudin memang gemar menyertai pertandingan nyanyian kerana dia adalah DNA dirinya. Sarah seorang yang sangat perfectif. Pentingkan kesempurnaan dia orang yang kuat bekerja. Kalau pertandingan nyanyian sudah tentu dia akan bagi 200% komitmen, dia memang akan buat yang terbaik dalam setiap persembahannya. Sarah orangnya sangat berdedikasi dan komited serta bersemangat lagi-lagi dalam pertandingan. Itulah dia, nampak juga JV10 baru-baru ini saya tahu arwah sangat looking forward untuk musim istimewa ini sewaktu masih hidup. Mungkin dia sedang menyanyi di atas pentas yang lebih besar sekarang ini, luas Shuib penuh sayu Al-Raham Siti Sarah meninggal dunia di Hospital Consul Tunku Mukris selepas beberapa hari bertarung nyawa melawan jangkitan COVID-19. Al-Raham Siti Sarah juga merupakan neb jorah GV3 yang diterbitkan pada 2016 dan tidak mustahil bertanding di atas tiket hot seat sekiranya masih lagi ada pada hari ini. Itu sejeninfo hari ini, sekian dan terima kasih.